Halo bro kembali lagi ke bro Miko channel hari ini aku punya segmen baru namanya mirror Miko horor jadi di segmen ini kita akan cerita-cerita mistis yang terjadi di lingkungan kita mungkin pengalaman juga di lingkungan kalian cerita-cerita ini jadi cekidot jadi yang pertama ini bro ini cerita dari temen kita sih kita dulu kalau namanya masih anak kecil kadang main itu nggak lihat waktu kadang sampai malam kebetulan saat itu kita sampai malam sampai jam 9 malam malah dia aku pulang kita pulang dia juga pulang ketika dia masuk dalam rumah ya masuk ya biasa lah ada satu rumah dia masuk masih di dalam ruang tamu mungkin ya dia ceritanya di ruang tamu itu ada satu suara di cendela tuh kelihatannya sih kayak batu dilempar ke cendela itu dilempar lah keluar keletak ya suaranya seperti itulah ya dilempar keletak tapi temenku ini nggak merespon ah mungkin suara apalah yang pertama nggak merespon bro ketika yang kedua kali diulangi lagi keletak di cendela sama di cendela juga nah ketika itu anak ini mau istilahnya menuju ke cendela ya menuju ke cendela mau buka korden niatnya mau buka korden tapi kenyataannya dia bilang bahwa korden itu buka sendiri dia buka sendiri dan cendelanya itu juga buka sedikit lah disitulah kelihatan saling tatap-tatapan mata bro antara temenku sama wanita dia berbaju merah di luar rumahnya itu yang sangat luar biasa ya ini cerita dari sama tetangga juga tapi ini kejadinya sama bapak-bapak bapak ini punya anak anaknya ini belum pulang karena main namanya ini karena kemalemen ya jadi seorang bapak ya orang tua kalau anaknya nggak pulang-pulang pasti dicariin di tempat kita ada dua lapangan lapangan voli sama lapangan tenis nah lapangan voli ini ada satu pohon mangga besar nah bapak ini lewat lewat cari ke lapangan voli namanya juga anak-anak kadang mainnya di lapangan voli dia cari nah saat melewati pohon mangga ini dia denger bahwa ada ketawa kecil lah ketawa-ketawa kecil gitu di pikirnya dia mikir bahwa itu mungkin ketawanya anak-anak ya ternyata anaknya dijemput di belakang di lapangan tenisnya oh ternyata anaknya di apa di lapangan tenis dia pikir yang ketawa tadi adalah anak yang lain mungkin ya setelah itu dia jemput anaknya lewat sama lewat ke dari lapangan voli tadi lewat dan otomatis melewati pohon mangga juga loh nah disitu dia denger lebih kenceng lagi ketawanya dengan insting pendengarannya dia mengarah ke satu pohon yaitu pohon mangga suara ini kok cekikian tambah banter tambah banter dilihat ternyata di pohon mangga itu ada seorang wanita yang tertawa menghadap ke bapak itu serem ya ngerasain nonton kumpilanak guyu menatap kita bro inget gak film legendaris horror yaitu pemerannya Tante Susana bro inget gak yang Tante Susana mengerjain tukang sate nah kali ini ceritanya adalah tukang satenya yang ngerjain tetanggaku bro suatu malam tetanggaku ini beli sate bro dia beli nah beli disitu yang namanya orang beli bro biasanya itu akan ngobrol sama tukang satenya nah tetanggaku ini ngajak ngobrol ngajak ngobrol sama tukang satenya tapi tukang satenya diem diajak ngobrol diem diajak ngobrol diem diajak ngobrol diem ya mungkin lagi gak mood ya lagi gak mood ya tetanggaku ini akhirnya ya sudah lah sampai akhirnya proses pembakaran selesai satenya jadi dibawalah sate ini ke dalam rumah ditaruh di ruang tamu dia mau ngambil dompet buat bayar ya buat bayar taruhlah di ruang tamu lewat ruang tamu ditaruh dia masuk ke kamar ambil uang untuk bayar ngelewati satenya itu tadi ternyata satenya hilang bro piring yang dipakai sate itu tadi bersih kelihatan bersih kayak piring gak pernah dipakai nah lihat sate atau piring yang bersih ini curiga kan tetanggaku curiga loh kok bersih sik tak tak kok no manenang tukang satenya buru buru lah dia lari ke luar untuk ngejar tukang satenya itu dan ternyata bro dikejar sampai ke depan tukang satenya juga gak ada jejaknya juga gak ada biasanya entah gak sampai ya ngambil uang gak sampai 5 menit lah berapa detik itu balik lagi pasti ada ya tau dilihat sampai ke belakang rumah gak ada ke depan gak ada dan hasilnya dia tidak makan cerita dari istriku bro istriku ini tinggal di satu komplek yang sudah lama satu ketika namanya juga anak kecil ya ini waktu kecil dia kecil dipanggil sama temen-temennya ya nah seneng lah ya tau diajak main nah itu setiap habis maghrib sering kali dipanggil temennya ada satu ketika yang istriku ini dipanggil yang panggil bukan satu orang loh bro banyak anak-anak vika 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 otomatis seneng toh namanya anak kecil dipanggil untuk main sama temen-temen nih ternyata istriku keluar gak ada sama sekali bro anaknya satu pun gak ada toleh kanan toleh kiri kok gak ada ya mau sembunyi juga gak mungkin deh namanya anak kecil malem-malem sembunyi di tempat yang mungkin agak gelap ini pengalaman dari kakak iparku bro kecilannya dulu itu dia sering sleepwalking dia itu sering kali seperti itu nah suatu ketika sleepwalkingnya ini timbul lah ya nah dia cerita itu pukul 2 pagi sobur 2 pagi nah dia sleepwalking tujuannya dia mau ngajak temennya untuk main bangun dia ambil bola keluar rumah menujulah ke rumahnya temennya ini dia panggil-panggil yang namanya juga jam 2 sobur bro ya diceluk sekali apa ini gak mungkin keluar ya keluar-keluar itu paling bapak sih mas bayu namanya ini mas bayu ya lalu mas bayu mas bayu ini balik tapi sebelum sorry sebelum balik itu dia dibisikin ada suara yang ngomong mulio mulio artinya pulang pulang nah disitu tapi namanya anak kecil masih belum belum ngeh ya dia akhirnya karena temennya gak keluar dia balik mau balik ke rumah tapi dicerita balik ke rumahnya ini dia itu diantar satu sosok yang ngomong tadi tapi belum mas bayu belum ngeh ya dia balik diantar sama sosok ini sampai di satu tikungan ya sampai di satu tikungan mas bayu sadar dan sosok ini memperlihatkan wujudnya kembali lagi dia ngomong mulio mulio dia ngomong seperti itu terus memperlihatkan wujudnya sesosok yang besar tinggi hitam lihat ke mas bayu bilang mulio pulang terus akhirnya mas bayu pulang masuk tidur lagi udah selesai esokan harinya baru sadar sedikit mikir apa yang terjadi ya kok rasanya aku ketemu sama sesosok orang tersebut sesosok itulah tinggi besarnya itu mulio bro ini adalah pengalaman horror orang terdekatku di lingkungan sekitarnya next mirror aku akan menceritakan pengalaman pengalaman di rumah yang aku tinggali sekarang pasti lebih seru bro jadi bro kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa suka komentar berlangganan dan tekan loncengnya supaya kalian bisa update video-video dari bro Miko channel happy watching bye 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih